Waduh aku panik dong, dia mulai oleng gitu kan Waduh ini kenapa ya, apakah dia sudah menemui ajalnya kayak si balasan Nah, aku coba lagi dan alhamdulillah dia udah mulai bisa berenang secara bergerak gitu Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama, Nakama Aquatics Nah, jadi di sore hari ini, sore hari ini cukup sejuk sih Dan paling enak ya, kalau kita di suasana yang sejuk kayak gini, paling enak cerita gitu Nah, aku tuh mau cerita tentang ikan aku yang kemarin tuh hampir mau mati guys Untungnya bisa diselamatin, dan ikannya tuh apa? Ikannya tuh ikan Archerfish Gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba mau mati? Nah, itu mungkin nanti aku bakal ceritain lebih lanjut Cuman, aku pengen update dulu nih sebelum aku cerita ya Jadi di samping aku ini, buat kemarin yang ngasih saran ya Bang, dikasih paranet gitu kan Nih, ini udah aku kasih paranet dan tingkat kerapatannya itu 90% Ya, jadi cukup kuat lah buat menahan atau menutupi sinar matahari Nah, nanti kita bakal lihat ketika dibuka itu apakah udah mendingan atau gimana Cuman ini belum aku kuras lagi sih Jadi ini masih ditutup dulu Cuman belum sempat aku kuras Yaudah mungkin paling enak aku buka dulu Ya kan, habis aku buka nanti aku perlihatkan sebentar Dan langsung aku ceritain kayak gimana guys kronologinya Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain Gue punya rekomendasi nih buat kalian Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan Yaitu Binomo Binomo adalah sebuah aplikasi investasi Nah, gue sudah investasi di Binomo kurang lebih bulan Dan sekarang gue mau nunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasinya Caranya itu, kita harus pelajari atau analisa arah grafik Dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun Disini aku akan mulai invest Rp70.000 Dan aku pilih turun Yes, berhasil guys Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gue Dan untuk nambah-nambah income tambahan Kamu bisa mulai dengan modal Rp14.000 saja Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian secara penarikan uangnya Kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas ini Dan klik balance atau saldo Nah, disini adalah balance-nya Untuk kamu yang mau investasi di Binomo Harus berumur 18 tahun ke atas ya guys Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys Jadi modal kalian bisa beresiko Khusus buat kalian Gue ada kode promo nih Becky1 Untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo Atau klik link yang ada di description box di bawah ya Nah guys, jadi ini Kalau kamu bandingkan dengan video-video sebelumnya Yang kayak air cendol ya Nah ini udah agak mendingan nih Ini mungkin masih ijo Ini emang maklum banget ya Kalau misalkan agak-agak ijo Tapi paling nggak itu Ijo-nya tuh bukan ijo Cendol kayak sebelumnya Ini masih kelihatan ya Ini ada ikan-ikannya Mungkin termasuk yang disini nih Ini kalau kamu lihat ya tuh Ada alligator ya kan Terus ada si art service-nya Yang nanti mau aku ceritain Terus ada oksidoras Sama ikan palmas Eh, duh digigit terus guys Nah itu palmas orna Dan kalau kamu lihat disini nih ada Ikan nila Tadi berseliwaran gitu ya Pokoknya intinya disini ada ikan-ikan tuh kan Dia mau gigitin kaki aku terus Nah pokoknya ini dari segi kebeningan ya Ini udah agak mendingan Meskipun Ya memang belum cernih-cernih banget lah Tapi seenggaknya udah oke Ya next ini Di video selanjutnya mungkin Bakal kita sikat ya Kayak gimana Supaya jadi lebih bersih ya Oke Dan ikan molinya Ini kalau kita lihat ini ada Udah beberapa Sebagian besar ini udah hilang ya Karena ya udah Pasti dimakan guys Dan karena itu memang menjadi Makanan alaminya ya Atau makanan Mangsanya lah bisa dibilang Nah jadi aku bakal ceritain Kayak gimana sih Kok tiba-tiba Archerfish aku Tiba-tiba bisa kayak Mau mati gitu Nanti aku sambil tampilin footage-nya juga Kayak gimana Karena waktu itu aku sempet Nge-videoin juga Si ikan Archerfish Mulai dari dia oleng Sampai dia kembali sehat Seperti semula Jadi awalnya gini Awalnya kan aku nguras nih Nguras Apa namanya Kolamnya ini Si Nakama Pond ini Aku kuras Nah terus ya Itu aku kelupaan guys Jadi kelupaan Apa namanya Kan nguras nih Airnya berkurang Nah aku lupa nambahin guys Dan itu terjadi Semalaman gitu Jadi ikan-ikan kayak Archerfish Aligator Palmas Orna Itu bertahan Di air dengan ketinggian Paling cuman setang Apa setangan ini Setelapak tangan ini Karena bener-bener Tipis banget Nah ikan-ikan kayak Palmas Orna Aligator Sampai mungkin Nila Itu mungkin dia masih bisa survive Karena mereka ini ikan kuat ya Tapi kalau ikan Archerfish Itu waktu paginya ya Paginya aku lihat Dia itu kayak Oleng-oleng gitu loh guys Jadi berenangnya itu Dia udah miring ya kan Kalau misalkan Aligator Palmas Dan nila itu Mereka juga miring-miring semua Tapi Begitu 15 menit kemudian Aku isi air ya Itu Mereka kembali ke Seperti semula Semula itu maksudnya Berenang secara normal ya Mulai dari ikan Aligator Oksidoras Palmas Orna Sampai ikan nilanya Nah cuman Yang aku bikin Apa yang bikin aku kaget Itu si ikan Archerfish Nah dia itu tiba-tiba Kayak Oleng-oleng gitu Waduh Aku panik dong Dia mulai oleng gitu kan Waduh ini kenapa ya Apakah dia sudah menemui ajalnya Kayak si Balashark Mungkin buat kamu yang ngikutin Balashark yang kemarin Nah apakah dia bakal kayak Balashark Karena itu Archerfish terakhir aku gitu Satu-satunya Nah Setelah ditunggu Oke ini mungkin karena Apa namanya Ya itu tadi Yang semalaman aku tinggal Apa namanya Dengan air Ketinggian air yang sangat-sangat Apa ya Cetek ya Atau pendek Akhirnya makanya dia bisa kayak Sampai oleng-oleng gitu Nah ini Mungkin ada beberapa hal yang aku Asumsi ya Jadi Aku disini bukan sebagai ahli atau apa Ini pengalaman aku aja ya Nah Terus Berikut-berikutnya Mungkin sekitar ya Satu jam kemudian Itu Aku lihat dia masih oleng gitu Nah cuman Olengnya itu Bener-bener oleng mau mati Jadi kayak dia itu Kalau sebelumnya kan oleng Tapi dia masih gerak-gerak tuh Ya kan Gerak-gerak Nah cuman Sejam kemudian Dia ini oleng Tapi udah gak gerak Nah akhirnya Aku geser-geser tuh Geser kemana Aku geser ke Pot air terjunnya Nah ini kan ada kayak Percikan-percikan air Nah itu aku geser ke situ Deketin dia supaya Kena di insangnya gitu Terus Aku gituin terus tuh Selamanya 15 menitan lah Nah alhamdulillah juga Waktu aku kayak gituin terus Selama 15 menit Dia udah mulai Bisa bergerak nih Cuman Bergeraknya masih Apa ya Ngasel gitu Kadang ke kanan Kadang ke kiri Kadang ke bawah gitu ya Dan aku masih khawatir dong Karena itu dia Berenangnya belum normal Nah abis itu Aku coba lagi Di 15 menit berikutnya ya Berarti kalau di total 30 menitan kan Nah aku coba lagi Dan alhamdulillah dia Udah mulai bisa berenang Secara bergerak gitu Tapi masih agak-agak oleng ya Nah terus aku tinggal Oke ini mungkin dia Masih butuh waktu nih Untuk menyesuaikan tubuhnya Oke aku tinggal Sampai sore harinya Pak masa ya Sore harinya Terus aku tengok tuh Sore harinya Sore harinya aku tengok Dan dia Udah berenang secara normal Dan aku bersyukur banget Wah alhamdulillah ya Ikan archer fish Atau biasa disebut Ikan sumpit ya Yang punya nama latin Toksotis Jakulatrix ini Bisa kita selamatkan Nah cuman memang Deg-degan ya Karena aku sendiri Berdasarkan Ya maklum guys Aku bukan senior ya Aku bukan Master atau gimana Karena aku masih butuh Belajar juga Penanganan ketika ikan Oleng gitu kan Ketika ikan Tiba-tiba Berenangnya gak normal Itu Aku masih suka panik Waduh ini kenapa nih gitu kan Ya untungnya dengan penanganan Aku yang kayak gini Itu masih bisa teratasi Nah cuman kalau Berdasarkan pengalaman kamu Gimana Misalkan kamu pernah Punya ikan yang Oleng-oleng gitu Nah kamu mungkin Boleh tuh cerita di kolom komentar ya Gimana cara menanganinya Mungkin dari situ Aku bisa belajar juga gitu Karena kita disini Sama-sama belajar lah Gitu ya Nah mungkin guys Kalau kamu sadar juga Itu kan awalnya Ada tiga nih Ikan yang waktu itu Pertama kali banget Yaitu Dua ikan nila Sama satu ikan Komet Nah ikan kometnya itu Ternyata aku lihat-lihat Udah gak ada gitu Nah kemungkinan besar Udah dimakan Sama ikan Floridagar Ya Sama ikan Floridagarnya Udah dimakan Jadi sekarang Ikan apa ya istilahnya Ikan tambahan Atau hiasannya itu Tinggal dua doang Sisanya Ikan predator ya Mulai dari Ikan Floridagar Terus ada ikan Archerfish Ikan Oksidoras Sampai Ikan Palmas Orna Nah sebenarnya Abis ini Bakal dateng juga Ikan Spesial banget Cuman Gak bisa aku kasih tau sekarang ya Mungkin di next video ya Jadi bakal ada Satu ikan yang mungkin Kamu udah request juga nih Bang Beli ikan ini dong Bang Masukin ikan ini Ke dalam Nakama Pond Tenang aja Bakal aku Apa namanya Tambahin juga Ikan yang kamu request Nah cuman Paling enak sih Di next video aja ya Supaya lebih seru juga Nah mungkin Pelajarannya bisa diambil nih Kalau dari cerita-cerita tadi ya Itu kalau misalkan kita Nguras ya Itu Ya inget lah Maksudnya Karena mungkin aku Banyak kerjaan juga ya Banyak hal yang harus dilakukan Makanya aku sampai lupa Kalau aku itu lagi nguras Karena kita ini lagi nguras Nakama Pond Yaitu kolam yang Ya volumenya itu cukup gede gitu Kalau misalkan Akwarium Satu meter Atau mungkin Satu setengah meter Itu mungkin ditunggu Sejam lah ya Atau mungkin Setengah jam Itu udah Berkurang tuh Setengah persennya Nah Eh apa 50 persennya Cuman Kalau misalkan kolam gede kayak gini Ya kan Apalagi outputnya itu Cuman Se Apa ya Coin gitu ya kan Nah itu mungkin Ya agak lama gitu Makanya aku tinggal dulu Ah gitu kan Karena kan Ya daripada Nungguin Nggak jelas gitu kan Jadi kita Mending sambil ngapain gitu Ternyata Ya ini cerobohnya aku juga sih Itu Apa namanya Kelupaan gitu Saking banyaknya kerjaan Terus Oh iya baru inget gitu Ya bersyukurnya juga sih Ikan-ikannya Yang pertama Kuat-kuat ya Mayoritas Mulai dari ikan nila Terus tadi ada ikan aligator juga Sampai ikan palmas orna Dan ikan Oksidoras Nah Untuk yang Agak rawan Itu yang si Archerfish Ya itu Jadi apa ya Pelajaran juga lah Karena Archerfish itu sebenarnya ikan yang bagus loh Jangan salah Sebenarnya kalau misalkan ini kita kasih Apa namanya Daunan Atau ranting-ranting Dia bakal suka nyemprot-nyemprot Cuman Ya Aku masih mikir lagi sih Kayak rantingnya itu Mau taruh mana Apakah taruh di atas Ya kan Bergelantungan Atau kayak gimana Karena dia ini bisa nyemprot Sampai Kalau nggak salah Satu atau dua meter gitu Nah mungkin Karena aku Nggak sambil lihat ini ya Jurnal atau Lihat referensi Mungkin aku nggak terlalu inget Pokoknya sekitar Satu meteran Ya lumayan gitu Maksudnya buat kita ngeliat Karena kamu pasti penasaran dong Masa ngeliat Nyemprot-nyemprot Archerfish Di mana Di video Nudge your wealth Doang gitu kan Atau mungkin di video Ya Instagram Atau mana gitu kan Nah Kan kamu pasti pengen dong Ngeliat secara langsung Kalau disini tuh Archerfish Bakal kayak gimana sih Sebenarnya waktunya Waktu itu kalau Ikan archerfish Yang ada di kamar ya Itu dia udah suka tuh Nyemprot-nyemprot ya Nah kita bakal tes Apakah archerfish ini Juga suka nyemprot-nyemprot Kalau ada di kolam Harusnya sih suka Cuman Karena dia Belum ada pemicunya ya Kayak ranting Dan lain-lain Atau daun-daunan Ranting dan daun itu Bakal jadi tempat serangga Nah kalau ada serangganya Dia langsung nyemprot tuh Cerot-cerot-cerot Nah Barulah kita bisa ngeliat tuh Wah keren banget Jadi itu dia ya Perjalanan kita menyelamatkan Ikan archerfish Yang awalnya Sekarat Oleng ya Mau mati Atau mau collapse Bisa kita selamatkan Tentunya ini bukan Cara yang pasti berhasil Enggak ya Ini berdasarkan pengalaman Aku aja Kalau misalkan dari pengalaman Aku itu bisa dibilang Kebetulan aja ya Oh bang itu mah Kebetulan doang Ya boleh banget Kamu kasih saran Tambahan Gimana sih yang Sebenarnya lebih Bener gitu Kalau aku kan Cuman geserin tuh Ketempat Apa namanya Percikan-percikan air Nah mungkin kamu Ada saran Entah dikasih aerator Di Di evakuasi sendiri Dipindah atau gimana Boleh banget tulis di kolom komentar Yaudah mungkin Itu aja dari aku Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Daaaah